Intro Aremania Bonek dan Bebotoh Bersatu, Kritik PT LIB Arema Persebaya dan Persif tak lagi identik dengan rivalitas mereka. Kini ketiganya Bersatu melayangkan protes keras kepada PT Liga Indonesia Baru. Seperti diketahui sebelumnya, Bonek dan Bebotoh telah lebih dulu mengirimkan protes mereka mengenai jadwal kick-off BRI Liga 1 2022-2023 yang dinilai terlalu malam. Keduanya sepakat memberikan penilaian bahwa kick-off pertandingan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat terasa memberatkan baik dari sisi pemain dan penggemar klub. Persif melayangkan protes lantaran timnya kebagian main 17 kali jam malam sepanjang kompetisi musim ini. Hal yang sama juga dilayangkan Persebaya saat memprotes kebijakan operator kompetisi yang memaksa tim bermain terlalu malam. Kini Arema juga menyuarakan hal serupa. Protes tersebut dijelaskan oleh panitia pelaksana laga Arema FC yang menyarankan agar PT LIB menimbang kembali jam kick-off kompetisi yang terlalu malam. Pihak Arema FC mendorong agar operator kompetisi mengomunikasikan masalah jam tayang dengan official broadcaster agar terjadi keselarasan jadwal kick-off laga. Lebih lanjut, Arema FC mengakui bahwa kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dianggap terlalu larut malam untuk pertandingan sepak gula di tanah air. Hal ini dikarenakan jam kick-off yang terlalu malam banyak berpengaruh terhadap kesehatan pemain hingga resiko keamanan supporter. Kami berharap PT LIB memajukan jam kick-off pertandingan yang terlalu malam itu. Harapannya paling malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk pertandingan malam hari. Kalau main malam dari sisi kondusivitas keamanan juga cukup risiko. Harap hari seketua panitia pelaksana Arema FC dilansir Wi-Arimania. Sebelum Arema FC, Persibandung dan Persebaya Surabaya diketahui menjadi dua tim yang terlebih dahulu memprotes kick-off malam kompetisi musim ini. Terima kasih telah menonton!